What are you waiting for? I'm jumping out of window! What do you mean you're jumping out of a... Oh, I'm sorry, I had it in 2D. Good luck. Just do it! Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Halo Sober, welcome back to ASEAN Berindo YouTube channel. Sufika Rizir. Paramount Pictures telah mengumumkan film Mission Impossible, Death Reckoning Part 1 bakalan tayang tanggal 14 Juli ini di bioskop. Bahkan di Indonesia kalian sudah bisa membeli tiket dan menonton film ini tanggal 8 Juli nanti lho. Wah, jadi nggak sabar nonton filmnya. Coba absen dulu nih, pengembar franchise film Mission Impossible. Nah, ngomong-ngomong soal film Mission Impossible, nggak abdol rasanya kalau kita nggak ngebahas soal Tom Cruise nih. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas mobil-mobil yang pernah dikendarai oleh Tom Cruise di film Mission Impossible. Bagaimana spesifikasinya, bearingnya apa, dan harganya berapa. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai. BMW 5 Series E28 1986 Tom Cruise mengendarai mobil ini di film Mission Impossible Fallout. Mobil ini dibekali mesin 4, 6, dan 8 silinder. Mesin paling kuat adalah M535E 3,5 liter inline 6 yang menghasilkan 218 horsepower. Dapat menempuh kecepatan maksimum hingga 250 km per jam. Mobil ini memakai bearing genuine BMW 5 Series E28 rear wheel bearing kit 1983-1995. Mobil ini dibanderol dengan harga 1,28 hingga 1,5 miliar rupiah. BMW 7 Series G11 Mobil ini adalah mobil dari White Widow, a.k.a. Vanessa Kirby. Dilengkapi mesin twin power turbo V8 4,4 liter yang menghasilkan 455 horsepower. Dapat menempuh kecepatan maksimum hingga 250 km per jam. Mobil ini memakai bearing genuine BMW 7 Series G11, G12, front bearing wheel hub 686-1191, BMW 7 Series G11, G12, wheel bearing hub carrier. Di Indonesia, harga mobil ini dibanderol dengan harga 2,2 hingga 2,5 miliar rupiah. Fiat 500 Mobil Fiat bertenaga listrik ini ditampilkan dalam adegan pembuka Mission Impossible Death Reckoning Part 1. Digunakan oleh Tom Cruise dan Haley Edwell melalui jalan-jalan Roma. Mobil ini dibekali mesin 4-cylinder petrol 1,2 liter yang menghasilkan 69 horsepower, dan dapat menempuh kecepatan maksimum hingga 162 km per jam. Mobil ini memakai bearing real wheel bearing and hub assembly paired for Fiat 500 K70-100741. Mobil ini dibanderol dengan harga 23.100 hingga 25.800 USD, atau kalau dirupiahkan sekitar 346 hingga 371 juta rupiah. BMW M5 Tom Cruise mulai mengendarai BMW M5 di Mission Impossible Fallout. Dia menggunakan mobil tersebut untuk mengejar Solomon Lane, a.k.a. Sean Harris, melalui jalanan London. Di film Death Reckoning Part 1 ini, mobilnya akan dikendari tanpa pintu. Dibekali mesin VA 4,4 liter yang menghasilkan 625 horsepower, dan dapat menempuh kecepatan maksimum hingga 305 km per jam. Mobil ini memakai bearing BMW M5 E60 S85 B50 King Racing Main Bearings MB637 XP STD. Mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 5,4 miliar rupiah. BMW R9T Scrambler Tak hanya mobil, juga terdapat motor yang dibakai oleh Tom Cruise, a.k.a. Itan Han, di film Mission Impossible. Motor ini dibekali mesin 2 silinder 1170 cc, yang menghasilkan 110 horsepower, dan dapat menempuh kecepatan maksimum hingga 201 km per jam. Motor ini menggunakan steering bearing kit for 2015-2017 BMW R9T Scrambler dan dibanderol dengan harga sekitar 630 juta rupiah. Oke Sober, itu dia mobil-mobil dan motor yang pernah dikendarai oleh Tom Cruise di film Mission Impossible ya. Gimana? Keren-keren gak nih mobil-mobil dan motornya? Semoga suatu hari nanti Sober bisa punya mobil dan motornya ya. Amin. Kalau Sober mau cari bearing yang sudah pasti original untuk motor dan mobil, kalian bisa menghubungi kami ASEAN Berindo melalui link berikut ini ya. Oke Sober, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ingin belajar tentang bearing dan otomotif? Tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Zubi Kervari, pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama.